Selamat menikmati 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 Alhamdulillah, lakukanlah di rumah dengan damaihan orang tua, sebelum tidur kita harus berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang menis. Nah, tugas jangan lupa, tugas hari ini adalah anak-anak memperagakan gerakan sholat. Ya, nanti gerakan sholat yang sudah dicontohkan sama Bu Robi, nah itu difoto sayang. Ya, jangan lupa mama minta tolong mama untuk memfoto, habis itu nanti dikirim ke link. Ya, jangan lupa ya gerakan sholatnya ya. Nah, anak-anakku yang pinter dan sholih-sholihah. Hari ini hari selasa. Ya, anak-anak tugasnya nanti buka halaman majalah anak muslim halaman delapan. Oke, buka anak muslim halaman depan. Nah, sekarang coba diperhatikan disini ada gambar anak sedang ngapain ya. Nah, ini kita bicara tentang air, manfaat air. Apa saja sih manfaat air itu? Bagi kita, bagi mama, terus bagi siapa saja? Bagi makhluk hidup yang ada di bumi. Coba disini bu guru ada gambar manfaat air itu. Dilihat sayang, ada gambar anak sedang apa ya? Berdoa. Berdoa setelah ngapain ini? Oh, habis berwudu. Nah, salah satu manfaat air bisa digunakan untuk berwudu. Nah, ada lagi manfaat air yang lain buat makhluk hidup yang lain. Tidak cuma buat manusia, ya juga buat tanaman. Nah, ini ada anak yang sedang menyiram tanaman. Menyiram dengan air. Biar tanamannya, bunganya tumbuh subur. Jadi, manfaat air salah satunya adalah untuk menyiram tanaman. Oke, sekarang kita ada tugas untuk anak-anak. Tugasnya apa ya? Menulis huruf hijaiyah. Oke, terima kasih Allah. Terima kasih air. Nah, oke. Sekarang dilihat, ini ada huruf hijaiyah titik, 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 titik. Anak-anak tebali sayang ya. Pertama ditebali dulu. Garis tegak, alif. Terus dikasih, fatah. Dibaca, a. Setelah itu, lengkung. Ada titiknya, nun. Kasih fatah. Bacanya, na. Anak-anak, ini anak-anak ditebali. Terus ada kotak kosong sayang, dibawahnya. Anak-anak tulis sesuai yang di atas. Contoh beropi di sini ya, nulis ya. A. Lengkung. Nah, terus sampai selesai. Anak-anak lihat contoh atasnya sayang ya. Yang di atas, sesuaikan sama atasnya. Sampai selesai di bawah. Sampai ke sini. Ini juga sayang ya. Kamu tulis ya. Semuanya ya. Kamu penuhi semuanya. Dengan huruf hija ya. Oke? Siap? Nah, anak-anak untuk tugas yang kedua di hari selasa ini. Nanti sama bu guru dikasih lembar kerja untuk anak-anak seperti ini. Ya. Terus sama gambar ini sayang. Nah, gelas ada airnya. Nah, ini salah satu juga tentang kegunaan air. Untuk apa? Untuk minum. Anak-anak pasti butuh minum. Ya kan? Kalau tidak minum, tidak ada air yang masuk dalam tubuh kita. Pasti anak-anak bisa lemes. Ya. Pasti haus. Oke? Nah, di sini sama bu guru dikasih ada lembar peraga. Lembar peraga ini nanti anak-anak tugasnya digunting. Gambarnya semuanya ada lima. Satu, dua, tiga, empat, lima. Anak-anak gunting semuanya. Ya. Jangan lupa hati-hati kalau kegiatan menggunting. Ya, hati-hati dengan gunting ya. Anak-anak gunting semuanya. Sampai semuanya tergunting. Ada lima ya. Nah, sudah gunting semuanya pelan-pelan. Gunting yang rapi ya. Kalau sudah semuanya digunting terus ambil lem. Lem di sini sama bu guru sudah ada tempelan. Angka satu, dua, tiga, empat, dan lima. Anak-anak urutkan gambar ya gelas tadi yang berisi air. Mulai dari yang paling sedikit sampai yang paling banyak. Bu guru contohkan di sini ada, sudah ada yang paling sedikit. Nanti ditulis, ditempel di angka satu. Oke. Nanti yang paling banyak. Berarti di angka berapa sayang? Nah. Angka lima. Bisa? Bisa ya? Oke. Nah, anak-anak sudah selesai belajarnya. Jangan lupa tugasnya hari ini hari Selasa. Nanti anak-anak buka halaman majalah anak muslim halaman 8. Menulis huruf hijaiya. Terus, kita ngerjakan di LKS menggunting gambar. Setelah itu, diurutkan mulai dari yang paling sedikit airnya sampai yang paling banyak. Nah, itu tugasnya sayang ya. Oke. Selamat mengerjakan. Selamat mengerjakan. Hari ini kita sudah belajar. Nah, anak-anak sebelum selesai belajar, jangan lupa kita bersyukur kepada Allah. Supaya ilmunya barokat. Ya. Bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Dirobbil alamin. Nah, hari ini belajarannya setelah. Sudah selesai? Ya. Ayo kita berdoa dulu bersama-sama. Oke. Siap ya. Bismillahirrahim. A'udhu billahi minash shaytani rajeem. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Nah, terima kasih. Jangan lupa. Belajar selalu. Belajar lupa. Jaga kesehatan. Juga jaga kebersihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahirrahmanirrahim.